Ya, pemerintah siap mengkaji usulan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terkait usulan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP di Indonesia dinaikkan menjadi 8 juta rupiah per bulan. Pertimbangan dilakukan mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Direktur Penyeluan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direkturat Jenderal Pajak Niel Maldrunur mengatakan Dirjen Pajak akan mengkaji terlebih dahulu seberapa besar dampak yang ditimbulkan dengan kenaikan PTKP ini ke penerimaan negara. Menurutnya, setiap kebijakan yang ditempu dipastikan harus memberikan rasa keadilan serta mampu mendukung pemulihan perekonomian. Usulan tersebut dipertimbangkan dengan tetap berpegang kepada fungsi pajak serta aturan yang berlaku. Ada pun batas PTKP yang berlaku saat ini, yakni 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Perubahan PTKP terakhir kali dilakukan pada tahun 2016 lalu. Terima kasih telah menonton!